Hai kalau teman-teman di YouTube pastikan teman-teman subscribe channel YouTube saya dan pastikan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru kalau teman-teman ada di Facebook fanpage pastikan teman-teman like dan klik notifikasi pilih yang see first untuk mendapatkan update pertama di timeline teman-teman Hai guys balik lagi bersama lijuan di sini and saya lagi nyetir dan mau cari coffee dulu sambil jalan saya mau bikin video dulu ya so di video ini saya mau bahas tentang one day one prospect adalah satu slogan untuk para network marketer dimana teman-teman diarahkan untuk minimal presentasi satu orang satu hari ya one day one prospect satu hari satu prospect ya Nah ini slogan ini bagus banget ya diduplikasi ke grup kita karena kenapa karena semakin banyak teman-teman melakukan presentasi semakin banyak kemungkinan teman-teman closing ya dapat new member baru ataupun closing produk ya seperti itu tetapi pada kenyataannya one day one prospect ini sampai menjadi sulit dilakukan karena banyak diantara teman-teman itu kehabisan daftar nama kehabisan prospect ya saya sudah pernah ngalamin dan saya yakin banyak diantara teman-teman network market lainnya juga mengalami hal yang salah kehabisan prospect itu mimpi buruk banget itu kalau udah habis teman-teman nggak bisa prospek siapa-siapa ya nah prospek ini ada dua macam teman-teman ada warm market ada cold market ya warm market adalah orang-orang yang saling kenal ya yang saling kenal jadi bukannya bukannya Anda kenal tapi orang orang itu nggak kenal Anda ya misalkan Jokowi Anda kenal Jokowi sebagai presiden tetapi Jokowi nggak kenal Anda itu bukan warm market warm market adalah teman yang saling kenal ya dan warm market teman-teman Anda pasti jumlahnya terbatas dibanding dengan cold market cold market adalah orang yang belum kita kenal orang asing yang jumlahnya jauh lebih banyak nah ketika Anda bergabung dalam satu network marketing Anda pasti nawarin ke warm market ya dan itu sudah umum terjadi Anda tawarin ke teman-teman ke saudara ada yang bergabung ada yang tidak ya ada yang ada yang beli produknya ada yang tidak sampai satu titik teman-teman akan mulai kehabisan daftar nama nah itu pasti terjadi di dalam dunia network marketing ya atau di dalam dunia sales pasti terjadi nah ketika sudah habis teman-teman apa yang teman-teman lakukan harus menjangka orang yang belum teman-teman kenal atau cold market tadi ya kalau tradisional caranya seperti apa kenalan kenalan di gym ya di misalnya teman-teman nge-gym fitness terkenalan senam ya teman-teman futsal teman-teman basket atau apapun komunitas atau apapun ya kenalan teman-teman sama teman-teman yang belum kenal di nambah-nambah daftar nama ya tetapi proses seperti ini tidak instan tidak instan bisa kita lakukan dalam arti tidak bisa instan dalam dalam arti menawarkan produk atau bisnis teman-teman kenapa karena nggak mungkin ya kita baru kenalan langsung nawarin bisnis langsung nawarin produk ya ketahuan banget gitu nggak elegan banget gitu ya pasti orang juga menghindar seperti itu nah tentu ada caranya teman-teman bagaimana masuknya yang enak ya itu perlu waktu perlu proses nah kalau satu orang saja kena kita kenalan nah itu perlu waktu beberapa hari untuk kita mulai masuk ke bisnis kita atau produk kita ini tentu cara yang sulit dilakukan ya sulit diduplikasi dan juga mungkin teman-teman nggak semua ya nggak semua orang apa namanya berani melakukan kenalan-kenalan kepada orang asing seperti itu ya nggak semua orang juga punya waktu untuk melakukannya ya kalau gimana kalau yang kerjanya partai pulang ke rumah aja udah malem nggak ada nggak ada aktivitas sosialnya lagi lagi misalkan nggak ngegym ya nggak futsal nggak basket gimana ya nggak bisa jadi cara cara menambah daftar nama atau menambah prospek dengan prospekting dengan cara konvensional yaitu perkenalan dengan orang asing di tempat-tempat komunitas kita ya cara ini sulit dilakukan dan sulit diduplikasi teman-teman ya lalu cara berikutnya adalah kita masuk ke sosial media nah sosial media ini sasaran yang paling paling mantap ya karena kan sekarang era digital era sosial media dimana teman-teman punya banyak teman tuh di akunnya ya mungkin ada seribu ada dua ribu ya dan mulailah disitu promosi ya saya juga melakukan itu waktu awal-awal menjalankan dan ada hasil ada ya tetapi tetapi itu tidak berangsur terus-menerus dan nggak tiap bulan juga bisa closing satu bulan closing satu dari teman-teman sosial media dari teman-teman akun sosial media kita yang belum kita kenal itu aja udah bagus ya itu aja udah bagus kalau sebulan satu tetapi pada kenyataannya nggak sebulan satu juga kadang tiga bulan baru closing dari orang yang kita nggak kenal ya di sosial media kenapa karena mereka ngeliat terus kan ngeliat teman-teman posting posting bagus nggak dilakukan bagus-bagus aja silahkan tetapi teman-teman mau kalau cuman tiga bulan closing satu ya dua bulan closing satu nggak tahu lagi kapan closing ya kan nggak mungkin gitu ada cara lain teman-teman ada cara lain yaitu teman-teman harus menjangkau lebih banyak misalkan teman-teman di akun sosmednya di Facebook katakanlah temannya baru cuman seribu seribu itu juga kalau teman-teman posting berapa orang yang lihat ya ditambah lagi Facebook juga punya algoritma dimana postingan yang orang yang menurut Facebook ini nggak populer dia akan ditampilkan ke audiens lebih sedikit seperti itu tapi kita nggak bahas itu ya nah ada yang cara yang lebih ini lebih masif lagi yaitu kita beriklan di Facebook ya beriklan beriklan bayar ya beriklan berbaik namanya juga iklan ya kita berbayar sama halnya teman-teman kayak nyebar blosur lah ya misalkan nyebar blosur nyebar blosur kan ke orang yang nggak kenal kita cetak satu rim kita sudah keluar uang ya tembak aja orang-orangnya nggak tahu siapa nggak nggak tahu butuh apa enggak produk kita seperti itu nggak tahu suka apa enggak dengan bisnis kita ya main tembak aja sembarang kasihin blosur ini juga kan perlu uang perlu modal ya tapi bagusnya kalau di Facebook di Facebook Ads ya teman-teman bisa spesifik menjangkau audiens atau prospek ya yang sekiranya menjadi target market teman-teman misalnya obat jerawat ya obat jerawat biasanya siapa umur berapa sih yang jerawatan biasanya ABG sampai dengan usia berapa 25 biasanya ya 30 juga 30 udah mulai jarang ya kayak gitu nah teman-teman bisa target cewek atau cowok aja umur sekian sampai umur sekian yang tinggalnya di daerah Jakarta misalnya atau tinggalnya di daerah Tangerang saja atau di Jabodetabek ya lalu pengen target orang-orang yang punya duit misalnya yang punya duit nah gimana cara ngukur yang yang punya duit ya prospek yang punya duit misalnya orang tersebut yang menggunakan device iPhone misalnya iPhone 6 iPhone 7 ya itu kita bisa target sespesifik itu jadi iklan kita hanya diarahkan ke target audience yang yang memang menjadi target kita gitu ya nah ini Facebook Ads ini menarik banget teman-teman ya saya sudah mengemas itu semua ya dalam bagaimana membuat prospek tertarik kepada produk atau bisnis kita bagaimana menjangkau audiens yang lebih banyak menggunakan Facebook ya itu semua saya sudah bikin panduannya di dalam training banjir prospek ya teman-teman bisa cek nanti saya kasih linknya di bawah dari pengalaman saya melakukan Facebook advertising seperti ini saya bisa dapat 5-20 prospek perhari teman-teman perhari kalau saya dari 20 prospek saya bisa ketemu 30 orang eh ya anggaplah 30 orang ya 30 orang yang yang memang sudah ada sedikit melihat produk atau bisnis kita dan mereka pengen tahu lebih lanjut ketemuan lebih lanjut ya jadi saya ketemu hanya prospek-prospek yang sudah hot yang pengen tahu lebih lanjut minimal 50% dia udah tahu gambarannya dan dia pengen tahu lebih lanjut jadi saya bukan ketemu prospek yang sama sekali belum tahu tentang bisnis atau produk saya ya menurut saya ini jauh lebih hemat waktu ya jauh lebih efektif dalam kita presentasi ke prospek dibanding kalau offline itu kan konvensional kita menyembunyikan bisnis kita betul ya kita ditelepon buat janji atau buat janji dalam teks lah biasanya ya itu kita nggak bilang bahwa bisnis kita itu apa tetapi kita bikin dia penasaran bikin dia tertarik betul ya nah di waktu di waktu kita bertemu dengan prospek kita baru jelasin jadi tujuannya adalah supaya mereka keberatan-keberatan mereka kita bisa handle gitu ya nah kalau di di online marketing yang seperti saya bilang tadi di Facebook Ads kita bisa arahkan mereka nah lebih lengkapnya saya saya recommended banget teman-teman untuk ambil training banjir prospek ya karena dari pengalaman pribadi saya sudah lakukan dan terbukti masih efektif sampai sekarang ya saya harap teman-teman juga dan saya harap training ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman juga dan ya silahkan cek linknya di bawah ya silahkan like komen kalau mau tanya ya share video ini ke teman-teman yang lain ya sampai ketemu di video berikutnya Halo Bapak Ibu semua saya Ardi Junarta saya ingin memberikan testimoni tentang training ini training ini sangat cocok bagi anda semua para bisnis MLM terutama bagi anda seorang member baru ataupun anda seorang yang sudah senior sekalipun karena dengan training ini anda dapat meningkatkan aliran prospek tanpa pernah kehabisan prospek Bapak Ibu dan dengan metode ini sangat cocok bagi anda yang sedang mengejar one day one prospek metode yang simple semudah anda membuat post di Facebook dan dibimbing step by step dan apapun bisnis MLM anda saya sangat menyarankan anda mengambil training ini terima kasih terima kasih